halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kreatif pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai anak tangga yang pijakannya tidak sama teman-teman akan kita coba perbaiki karena pijakan anak tangganya itu berbagai macam ukuran oke ini nampak dari lantai 2 hingga ke bordes itu ukurannya 24 cm ya teman-teman untuk pijakannya dari bordes ke lantai dasar itu pijakannya sangat tidak beraturannya teman-teman selain posisian yang anak tangganya tidak lurus juga ukurannya berbeda-beda teman-teman ini hanya 15,5 cm untuk yang kedua dari atas hanya 15 cm teman-teman oke ini 18,3 cm ini 20 cm teman-teman jadi ukurannya tidak sama ya teman-teman ada yang 19,5 cm ada yang 20 cm jadi akan kita coba perbaiki teman-teman supaya pijakannya menjadi sama rata ya teman-teman untuk tangga yang saya perbaiki ini akan menjadikan pijakannya untuk menjadi 24 cm ya untuk pijakannya sebelumnya sudah saya kasih besi untuk pijakannya karena ini tangganya sangat aktif ya keluar masuk orang naik turun orang ya karena ini kos-kosen jadi saya pelas pakai besi supaya tetap bisa dipijak sama yang naik turun ke bawah ya teman-teman jadi hari ini dipasang langsung bisa dipakai teman-teman oke sudah saya pasang besi seperti yang saya tadi perlihatkan kalau saya pasang bata untuk pinggir-pinggirnya samping-sampingnya saya penuhin lalu kita keramik ya jadi keramiknya karena ini bersih siku kita langsung masukkan ke dalam-dalam bersih siku rata bersih siku langsung oke seperti ini ya teman-teman jadi untuk anak tangga yang pijakannya tidak sama tidak rata bisa diperbaiki ya teman-teman oke seperti ini ini ukurannya lebih seperti ini dari ukuran yang pertama sudah nonggolnya sangat berbeda ya teman-teman setelah kita perbaiki pijakan anak tangga yang tadinya 15 cm sekarang menjadi 24 cm ya teman-teman oke semua menjadi 24 teman-teman oke semoga bermanfaat teman-teman jangan lupa subscribe like komen di kolom komentar ya teman-teman oke cukup sekian ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati